5 tips membuat bisnis plan Hai Sobat Lingua MKM tahu nggak kalau dalam berbisnis sangat penting untuk membuat bisnis plan bisnis plan menjadi salah satu hal yang harus dibuat terlebih dahulu sebelum kamu menjalankan bisnis tanpa adanya rencana bisnis yang baik dan benar kamu tidak akan memiliki tujuan untuk memulainya dan bisnis kamu berpotensi kehilangan arah atau bahkan bisa mengalami kegagalan lalu bagaimana ya cara membuat bisnis plan dengan baik dan benar berikut ini terdapat lima tips membuat bisnis plan yang baik dan benar untuk Sobat Lingua MKM yang pertama melakukan riset riset merupakan hal penting yang harus kamu lakukan karena sebelum mulai membuat bisnis plan kamu bisa melakukan riset yang relevan dengan bisnis kamu seperti membuat daftar pertanyaan untuk diri kamu sendiri sebagai pemilik bisnis mulai dari mengapa konsumen harus memilih produk kamu siapa target pasar kamu dan bagaimana cara memasarkannya lalu kapan waktu yang tepat untuk melukirkan produk bisnis tersebut setelah kamu menemukan jawaban dari pertanyaan di atas artinya kamu sudah siap melakukan riset pasar yang akan kamu masuki tujuannya untuk menciptakan strategi yang tepat dalam menentukan tujuan bisnis kamu yang kedua membuat deskripsi bisnis kamu bisa membuat deskripsi mengenai bisnis kamu seperti latar belakang visi dan misi struktur organisasi dan tujuan bisnis kamu juga bisa memasukkan bagian yang menjelaskan profil bisnis kamu padahal awal bisnis plan mulai dari nama bisnis nama perusahaan tanggal berdiri dan susunan organisasi buatlah deskripsi bisnis yang menarik agar dapat menarik di mata membaca bisnis plan bisnis kamu yang ketiga mengetahui SWOT bisnis SWOT atau singkatan dari stretch atau kekuatan weakness untuk kelemahan oportunis untuk peluang dan traits untuk ancaman merupakan analisis mendalam mengenai bisnis kamu dengan menganalisis SWOT kamu bisa mengetahui dan mengevaluasi kekuatan kelemahan peluang dan ancaman dalam berbisnis yang keempat membuat timeline jangan lupa untuk membuat timeline yang akan menjadi gambaran kapan akan berjalannya masing-masing rencana bisnis kamu biasanya timeline dibuat per kuartal setiap tahunnya di akhir kuartal akan dilakukan evaluasi yang kelima